Intro Assalamualaikum Wr. Wb Ketemu lagi di Syukron Lili Channel Kali ini kita ada kegiatan pembekalan Praktek Pengalaman Lapangan atau PPL untuk mahasiswa Nah kegiatan ini merupakan kegiatan wajib Yang harus diikuti oleh para mahasiswa Sebelum nanti mereka turun ke sekolah atau madrasah Mengikuti kegiatan PPL Insya Allah nanti saya hadir di kegiatan tersebut Dan nanti mengisi salah satu materi Dan bagaimana kegiatannya Seperti biasa kita ikuti kegiatan saya sampai selesai Terima kasih telah menonton! PPL ini dalam peraturan setai atau dalam jenjang itu adalah hukumnya dihukumi wajib Ya dihukumi wajib Kalau wajib itu dalam bahasa agama kan Kalau tidak melaksanakan Terdosa Tapi di kita kalau tidak melaksanakan Otomatis tertunda Tertunda proses Pembelajaran kalian di sini Makanya yang pertama saya tekankan oleh kamu sekalian Coba yang belakang itu Perhatikan Kamu harus ikut tahun ini Bagaimanapun keadaannya Karena kalau kamu nanti tidak ikut tahun ini Otomatis kamu ikut tahun depan Kalau ikut tahun depan Maka Walaupun nanti semester 7 nanti ini ya 7 minggu nanti ada seminar proposal Mungkin seminar proposal Paling tidak Desember atau Januari Ya Atau Februari disanyakan Nah setelah seminar proposal Nanti akan nyusun kan Akan nyusun dan Kamu sudah di asisi Proposalnya tinggal ujian Itu gak bisa ujian Karena belum PPL Nah itu jadi perhatian Jadi jangan Jangan disepelekan Kamu sudah selesai pun Aksesi proskripsi Tapi kamu belum PPL Itu gak akan bisa PPL Bukan bisa ujian Skripsi Jadi kalau Makanya Saya harap kamu ini semuanya Itu punya planning betul Planning dalam Perkuliahan Nanti yang paling berpengaruh Itu guru pamung Guru pamung itu adalah Guru yang akan Memamungi kalian Membimbing kalian Misalnya nanti Kalian semua dapat Mata pelajaran Misalnya Kau fitra sayur lagi ya Kau fitra sayur dapat Akhidat alam Biasanya ditawarkan itu Tidak ngumpul ditawarkan Kamu maunya ngajar apa Kamu harus juga siap-siap Kamu harus punya tawaran juga Jangan Kalau kamu tidak mampu Kamu Jangan terima Misalnya kami Ditepatkan untuk T.U Tapi sepenuhnya Apa boleh kami terima Atau bagaimana Nah nanti Tidak sepenuhnya Nanti kan kewajibannya Kewajiban ngajar itu harus Kewajiban delapan kali ngajar itu Harus diterpenuhi Selanjutnya nanti Ditepatkan di mana ya Itu ya Biar sekolah Karena pada dasarnya Kita udah nyerahkan Kita udah nyerahkan ke sekolah Kewajibannya delapan kali pertemuan Nah ketika Kapan kali pertemuan Terpenuhi Tapi kamu ditugaskan di T.U Ya Itu ya resiko kamu Nah itu Tapi kewajibannya sudah Lapan ini Alhamdulillah Pembekalan PPL Praktek Pengalaman Lapangan Telah selesai dilaksanakan Mudah-mudahan Anak-anak Mahasiswa Bisa melaksanakan PPL Dengan baik Dan pada akhirnya Nanti bisa Beradaptasi di sekolah Atau di matrasah Dan bisa mencari Pengalaman dan ilmu Dan pada akhirnya Nanti bisa menyelesaikan Study dengan baik Di Stainul Hidayah Terima kasih telah menyaksikan vlog saya Sampai selesai Ketemu lagi di vlog-vlog saya Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton